Intro Ya, selamat hari Senin Untuk kalian para fans-fans dari Tim yang kemarin ada yang seri, ada yang menang, dan juga ada yang kalah Terutama dari Liga Inggris yang akan dibahas disini di Alftime Break Bersama gue, Dev Revli, dan juga ada Bang DJ Tapi di edisi kali ini, gak cuman gue berdua sama Bang DJ Tapi, Alftime Break, kedatangan tamu lagi Ada Mas Firsih Halo Dev, halo Bang DJ, thank you Mau kundang lagi Sip Sibuk banget, padat Iya, makanya dari kemarin kan sempat-sempat datang kesini Waktu Chelsea kalah sama Manchester City Gak ada dia Bukan membuka waktu itu Sekarang datang lagi, Bang DJ Gak menang lagi Gak menang lagi Chelsea Apa jangan-jangan kalau Mas Firsih kesini Iya, masin aja Pas Chelsea-nya datang Eh, Chelsea gak menang aja Gak menang ke sini ya Gitu, dan Bang DJ, Mas Firsih Di CD mau ngebahas Apa namanya Premier League Di match week ke-7 kemarin Yang dibuka oleh Laga dari Liverpool Melawan Crystal Palace Itu Laga Dimenangkan oleh Liverpool 1-0 Berjalannya Laga Kupikir Apa, Liverpool bisa Apa namanya Lawan Crystal Palace Kan ya memang Melawan Chelsea Seri Lawan Manchester United Seri Dan kemarin pun Dikalahkan oleh Everton Pada akhirnya Dan kemarin Kupikir Bisa Apa Membawa kejutan Untuk Tim besar seperti Liverpool Ya kan Dan ternyata Tidak bisa gitu Bang DJ ada tambahan anak Kalau sebelum ke Mas Firsih Cocok baginya apa? Kalau gue tuh Jangan ditanyain Oh iya kan Biasanya keluar gitu kan Gue bikin Nggak biasa Ntar biasanya di akhir Iya Cuma waktu pas Crystal Palace Lohan Liverpool itu Ya gue nggak tau ya Yang gue bingung Louis Dias nggak dijadiin starter Sama Arnest Lut Hapo ya Akhirnya ya Hapo yang dimainin Dan sebenarnya Itu yang bikin gue agak Ya kenapa ya Louis Dias yang Lagi on fire Iya Lagi gacor Tapi malah Nggak dipasang gitu Nggak dipasang Kalau gue itu sih Selebihnya ya Sebenarnya kalau hasilnya Memang cuma 1-0 Ya Kalau buat fans Liverpool sih Pasti deg-degan itu Karena cuma menang 1 Selisih 1 Dan dia kan Bisa aja kebobolan nafes Di menit-menit akhir gitu Walaupun secara Penguasaan bola Yang gue lihat sih Liverpool jauh Menguasai pertanyaan Kayak gitu Kalau gue sih itu ya Sebenarnya lebih kayak Ini sama Arnest Lut Dia udah menorehkan 9 kemenangan Dari 10 laga Kalau gak salah Sejauh ini Di semua kompetisi Cuma selip sekali Selip sekali Lawan nafes itu Dan Kemenangan yang lama-lama Membuat Liverpool tuh kayak Oh mereka menang Oh mereka menang Oh mereka menang Udah gitu kayak Kayak rutin aja Jadi kayak Transisi yang diharapkan Bukan diharapkan Transisi yang tadinya Dikatakan bakal sulit Bagaimana menggantikan Klopp Yang 9 tahun Melatih di Liverpool Blah-blah-blah Arnest Lut Hanya dalam 7 pertandingan pertama Premier League ini Buktikan bahwa Dia bisa punya Ide permainan jelas Identitas Permainan Yang Sangat-sangat Kompeten Kita lihat Bahwa kemarin Juga sempat menghadapi Pressure ya Di menit-menit akhir pertandingan Awan Liverpool Bahkan Mereka harus kehilangan Alisson Kehilangan Alisson Cedera Sementara Kayak leher Sakit Atau bagaimana Jadi gak masuk Akhirnya keeper ketiga Mereka main ya Berkas Austria ya Dia main di Tim Austria Sebelumnya Dia bikin Satu save Menurut gue Pertandingan Yang menunjukkan Bahwa Liverpool Tahun ini Dia bisa menang Menang sulit Jadi apapun Kondisinya Mereka masih bisa menang Tapi kita lihat Apakah Emang ini Akan berlanjut terus Apakah ini masih masuk Honeymoon period Dari Arnest Walaupun katanya Honeymoon period ini Berakhir nih Habis karena lawan Forest Ternyata gak Setelah itu Mereka bisa bangkit lagi Tapi masalahnya itu Pertama Alisson cedera Di pertanyaan ini Kemudian Alexis juga Katanya Maca Lister Dia juga cedera Cedera ya Tapi Menarik sih Mas Virzi tadi kan Lu bilang Apakah Honeymoon period Berakhir ketika Melawan Ternyata Forest Atau masih berlanjut Tapi setelah Melawan Crystal Palace Mas Virzi Aku nih Lagi ngeliat Fixture match Dari Liverpool Yang buatku sih Kalo jadi fans Liverpool Ini sangat-sangat mengerikan Sampai Desember Gak ada Habis-habisnya Paling cuman ngelawan Southampton Sama Stone Villa Kalo aku gak salah Sampai Desember Digembur habis-habisan Lawan tim gede Yaitu Ada Real Madrid City Leverkusen Arsenal Chelsea Oh Chelsea Jangan disebut dong Ini mumpung Itu yang akan Ngegeser Liverpool Dari Liverpool ketemu Chelsea Nanti kan Habis break Habis break internasional Masa lagi break Terus ketemu Tapi cuman ya itu tadi Mungkin ini Mulainya ya Mungkin ini adalah juga Momen dimana Si Slot juga melihat Bahwa penting Untuk mencoba Para pemain Lebih adil Makanya Tadi Bang DJ bilang Kenapa Hody Hapo yang main Sementara Louis Diaz Lagi tajam-tajamnya Ini mungkin adalah Bagian dari persiapan dia Menuju rentetan Pertandingan itu Agar Istilahnya gak kaget Langsung Dipakai Karena Kita tahu Crystal Palace Oke musim lalu Mereka bagus musim lalu Mereka ada tim kejutan Tapi setelah kehilangan Michael Olyse Dan juga Anderson ya Sembilan asist Joachim Anderson Hampir kehilangan Mah Gehi Tapi Gak dilepas Ke Newcastle Tapi Sabernya Gak apa-apa Sekarang Newcastle masih di tingkat 7 Mereka di rank berapa 19 18 Sekarang Lu nyolek-nyolek Tibis-tibis dulu Bang DJ Yang penting masih menang Mas Furs Itu dia Kapo emang dia jagonya Kita lihat di Euro Kemarin dia jago bersama Belanda Emang kalau main di Dari kiri Dari kiri Kalau dia berapa kali Ditaruh sama Klopp dulu di tengah Di tengah Mungkin gak se-efektif itu Jadi Ini adalah bagian dari Slot untuk Merotasi Barisan depannya Dan Kalau dia emang punya Barisan depan sebagus Dan sedalam itu Wajar kalau ada Rotasi Yang jelas kemenangan 1-0 Udah Mastiin mereka tetap Di puncak klasemen Karena mereka main pertama Gak peduli hasilnya Sembilan laga yang lain Mereka Break internasional Tetap di posisi pertama Respek sih Emang tanya Iya Iya Tapi Ya Kalau Buat gue sih Mas Firsih Bang DJ Untuk Liverpool Sama Crystal Palace Highlightnya cukup Itu ya Soalnya Mau lanjut lagi Ke Apa Match selanjutnya Dari Liverpool Sama Crystal Palace Tadi ada Pengen ke City dulu Sama Fulham Lagi-lagi Bang DJ Seperti yang kita Udah bahas Di Half Time Break Edisi sebelumnya Manchester City Ketika tidak bisa Mencetak gol Di 20 menit awal Selalu kesulitan Dan Bener aja Melawan Fulham Mendapat kejutan Dari Gol Andreas Pereira Dan Ya City Is being City gitu Main dimanapun Away Home Ya Dia bisa Apa namanya Bisa Mengembalikan keunggulan Dan akhirnya Ujung-ujung menang-menang juga Dari lu Ada yang mau ditambahin gak Bang DJ Ya kalau Sebenarnya ya Kemarin Waktu City Melawan Fulham Kovasi kan Cetak Cetak 2 gol Sebenarnya kalau ngambil Positifnya Artinya Gak cuma Bergantung sama Leng Hallan Untuk bisa nyetak gol Ya walaupun Ini berarti Hallan sudah Absen Nyetak gol 2 match Beruntun 2 match ya 3 dengan Liga Champions Ini jadi Setelah dia Rentetan terbaik Sepanjang awal Sekarang ini Dia masuk rentetan Yang kurang bagus Sepanjang Karir dia di City Dia tidak Belum bisa Cetak gol dalam 3 pertandingan Belum bisa cetak gol Dalam 3 pertandingan Merupakan Rentetan terburuk Hallan di City Di musim ketiganya ini kan Sekarang kan Kayaknya joint Worst apa worst Gitu deh Pokoknya salah satu rentetan terburuk Dan itu datang persis Setelah dia nyatotin Rentetan terbaiknya Kan gitu ya Hidup kan Kadang di atas Kadang di bawah Kadang di bawah Di bawah Rodanya kempes kan Di bawah Gitu Eh Eh Ini nanti Nanti Makanya nanti Kasian Kang Iwan Dia udah deg-degan aja Terus Kalau yang soal City itu Menariknya Entah kenapa Apakah set up teamnya Apakah konsentrasi Atau hal lain Tapi ini kan kali ketiga Si City di kandang Selalu kebebolan dulu ya Iya Dan lawan-lawannya juga Ipswich Brentford Dan Fullham Jadi Ada apa Emang In each occasion Dalam setiap kesempatan Mereka bisa Comeback ya Melakukan comeback Kalau kemarin Protagonisnya si Matejokovacic Yang sekarang Udah mencetak Tiga gol Tiga gol City itu Joint bestnya dia Sepanjang dia Memperkuat City Dan ini mungkin Yang diperlukan Kalau Emang lagi-lagi Kita lihat Apa ya Apa yang terjadi Dengan Holland Karena Bingung juga Bagaimana Seorang pemain Yang habis dalam Hallstreet itu Tiba-tiba Langsung buntu Dan buntunya itu Kelihatan banget Near efektif Sama sekali Karena Selain tembakan dia Yang hanya melebar Tipis pada babak pertama Kayaknya Gak terlalu banyak Kesempatan lain Yang bisa dia Dia dapat Atau dia dapat Atau supplynya Iya Nah ini mungkin Bahkan Foden Ketika main pun Gak terlalu efektif Apakah memang Foden kemarin Kayaknya pertama kali starter Iya Pertama kali starter Setelah dia balik Euro Bahkan ada Isu dia berantem Sama Pep Gak tau Kelanjutannya Seperti apa Tapi juga De Bruyne kan juga Diambang Meninggalkan City Karena mereka Karena dia Kontraknya habis Dan kabarnya Lagi Ke channel Ronaldo Lagi minta dia Lagi minta Join ke Arab Saudi Jadi rebuild Lagi dari Pep Dan seberapa Dalam Atau seberapa Fungsionalkah Tim ini berfungsi Hingga akhir musim Tentu City Tetap lah City Dan mereka Selalu menemukan jawaban Kayak Goalnya Doku Keren banget Tapi gue Lihat aja Gue pikir Yang tadi lo bilang Di 3 laga kandang Mereka kebobolan dulu Gue pikir Waktu dia kebobolan Ini konspirasi Kayaknya sengaja Bikin supporter Supaya Biar lebih Semangat Lebih semangat Dukungnya Deg-degan Tapi gak lama Biasanya kebobolan Terus gak lama Gak pernah sampai Satu babak Hilang dengan Ketertinggalan Tapi Bentar Aku mau ke Mas Virzi lagi Soal Ini kan Manchester City ini Berhasil Mungkin bahasa aku Comeback lah ya Tadi Lawan Brentford Ipswich Dan juga Sama Si Fulham Tadi gitu Dia di 3 match ini Tidak ada Rodri Dan juga Kevin De Bruyne Apakah ketika nanti Melawan tim-tim Ya let's say Big 6 lah Lawan Ipswich ada Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne ada ya Maksudnya Setelah Setelah hilangnya Rodri sama Kevin De Bruyne Itu kan Belum ketemu nih Sama tim-tim besar Big 6 nih Kayak Ya Rodri Hilang waktu Lawan Arsenal Terus Belum ketemu Liverpool Sama Belum ketemu MU Agak berat Ngomongin Ngomongin Kira-kira Apakah City bisa Menampilkan Atau bisa Memperoleh Kemenangan penuh Ketika nanti Bertemu tim-tim besar Dan gak ada Rodri sama De Bruyne Ya kalau Lawakati Kemaren kan Gak ada Rodri Pertandingan pertama Gak ada Rodri Kan mereka Lawan Ipswich Yaitu 1-1 Itu emang Di lini tengahnya Kelihatan berat Cuman Anggapan bahwa Gak ada Rodri City kesulitan Sebenarnya mereka Offset musim lalu Dimana mereka Atau awal musim ini Dimana Rodri Gak ada Musim ini juga awal Setelah dia balik Dari Euro Masih bisa Menang-menang aja Tapi Kalau kita lihat Bagaimana sistemnya Si City bermain Dan kita lihat Mungkin juga Kenapa kadang Masih bisa menang Kadang gak Mungkin itu juga tergantung Ke Poma para pemain muda Mereka ya Kayak McCatty Kayak Si Rico Lewis Yang kadang harus Nambal di tengah juga Konsistensi permainan mereka Seperti apa Kalau kemarin Rico Lewis Misalnya Dimainin di Back kanan Untuk gantiin Kyle Walker Terus di switch lagi Dan Ini kan membuat Dia juga harus Banyak belajar juga Positioning Passing Decision making Dan lain-lain Jadi Memang akan Menarik Karena Si Pasti gak akan Diem aja Pasti Dia gak akan Diem aja Ngeliat timnya Seperti ini Perubahan di International Break Dan setelahnya Pasti ada Oke Menarik sih Untuk Maka itu Penasaran aja Bang DJ Ini kan Belum ketemu nih Ya ibaratnya Belum keuji lah Terakhir diujikan Nama Arsenal kan Yang gak kalah juga Gitu pada air Nyaris 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 Emang Hampir FC Kalau katakan Di Jantung Mereka 4-0 ya Kemarin ya Lawan Beratis Lava Itu gak Kehitung lah Tapi ditahan Timnya Bang DJ kan 0-0 itu Itu gak usah Diobrolin lah Iya lah Lupa ada Rodri gak? Gue lupa Waktu lawan Inter Masih City Main 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 Oke Terus lanjut lagi nih Mau ke Arsenal sama Sotenton Ada komentar gak nih Kayaknya kalau gue liat sih Arsenal main di Emirates Lawannya juga Sotenton dan Walaupun di babak pertama Agak kesulitan ya Kayaknya Arsenal ya Kebobolan duluan Dan Iya balik lagi bisa Comeback Arsenal Ya itu sebenarnya Yang gue selalu Khawatir dari Arsenal ya Kalau lu pengen Jadi yang Jadi juara Yang harus dikurang-kurangin tuh Yang namanya Kebobolan Itu kalau gak salah Kan mereka kebobolan duluan ya Iya Dan ini kayaknya Arsenal Kecuali laga Di Liga Champions Lawan Paris Saint-Germain Di Liga Inggris Selalu kebobolan Tiga atau empat match terakhir Mereka selalu Iya David Raya sama Saliba Gak dapet kein sheet mulu Iya Ya kayak gitu sih Itu catatan buat gue sih Ya Arteta ya harus Bener-bener ngeliat itu ya Walaupun mereka Lini serangnya juga Oke Kalau ngeliat pertandingan kemarin kan Yang kali gue seneng kan Buka Yosaka lah ya Iya Dia bikin lagi asis Iya kan Kayaknya memang dari Asis dan gol Iya 2 asis 1 gol Kayak Havertz ya kan Sekali lagi musim ini Dia setiap main di Emirates Selalu nyetak gol Sejauh ini ya 7 pertandingan beruntun Di Emirates Selalu nyetak gol Ya jadi sebenarnya itu Hal-hal yang positif Yang dimiliki oleh Arsenal Tapi kalau lu gak Lini pertahanan lu Gak compact untuk bisa clean sheet Ya gawat Cuman kalau ketika lu ngomongin clean sheet Ya kayak golnya James Justin itu Iya Gawat sih gak bisa Gimana nyangkan ya Betul Betul Tapi soal Havertz Highlight ya Highlight ya Karena dia udah mencetak gol Dalam 4 pertandingan beruntun Jadinya Lawan Bolton Leicester PSG di Champions League Dan sekarang Lawan Southampton Southampton Hot form Hot streaknya dia Kalau kita lihat Bagaimana Arsenal Katanya Musimnya akan Didefine oleh Apakah mereka bisa Dapat striker 100 juta Kayak Osimhen Kayak Vlahovic Dan lain-lain Di bursa musim panas kemarin Ya Havertz buktiin bahwa Gue bisa Bisa Dia bisa Bukan hanya dia bermain Sebagai goal getter Tapi bagaimana dia Link up play Bagaimana dia bisa Lari di channel Bagaimana dia bisa Finding spaces Goalnya lawan PSG itu Keren banget Timing lompatnya Dan Pengertiannya dengan Rossard Untuk Mendapatkan bola Terobosan kayak gitu Dan kemarin kita lihat Beda-beda aspek gitu Goalnya PSG Ada goal yang kayak kemarin Di Southampton Dia gocek-gocek Nembak sendiri Di luar kota penalti Jadi Encouraging banget Dan Pemain yang Naluri mencetak golnya Ini gak bisa kita lihat Dari Gabjes Belum kelihatan Karena Gabjes Emang Di Apa namanya Di Man City Juga diakan Lebih kayak provider Lebih bermain Dan lain-lain Dan ini yang Arsenal Butuhin Sterling juga belum Begitu kelihatan juga Di Di Arsenal Kalau gak salah itu Semalam starter Pertamanya ya Sterling Sterling Jadi Gue liat Cuman megang bola Ntar Ujungnya jatoh Tapi yang jelas aja Dave Afortz emang lebih cocok Di Arsenal Dibanding di Chelsea Di Chelsea Karena gak ngerti Gak ngerti Di mana Fansnya gak ngerti Cara dukungnya Kalau gak ngerti Kalau gitu De Bruyne Di Chelsea Juga Kada main di Chelsea Dulu juga Sebelum ke Match yang paling Panas di Akhir pekan kemarin Pengen ke Tapi tarlu deh Di hari Sabtu itu Lu Kena waktu itu Ngomongin tim promosi Nah Leicester Akhirnya Menang Menang Menangan pertama Tim promosi Musim ini Ipswich kan belum Menang Kemarin kalah kan Ipswich kan Seri-seri Kemarin kalah 1-4 Sebelumnya Sari-22 Sari-22 Sotemton kalah Leicester akhirnya menang Mereka puluh tujuh pekan Perlu tujuh Tiga Dua puluh satu Pertandingan Baru satu Tim promosi Makin berat Bisa jadi kayak tahun lalu nih Tim promosi Langsung degradasi lagi Tapi emang sekarang Agak lebih ketat Buktinya Wolf juga Masih di bawah kan Wolf belum menangnya kan Palace kalau gak berubah Iya Palace juga kayak gitu Sebenernya kan Palace Kalau yang Yang gue tau Banyak yang bilang Palace ini akan Membuat kejutan Musim ini Tapi Ya kejut kan Lu terkejut kan Hasilnya kayak begitu Lalu ya jauh banget Apakah efek kehidupan Si Olise Dampak banget sih Apa gitu Everton Recastle Mas Virsi ada Komentar Menarik dong Anthony Godon Dapet Kepercayaan Nendang penalti Dalam dua pekan Berturut-turut Gagal Tapi gagal Itu kan bluff sama double bluff kan Jadi Dia ketika nembak lawan Ederson Kan ke kanan Si Godon kan udah kenal nih Sama-sama di Timnas ya kan Ke Euro kemarin ya kan Apakah dia ke kanan lagi Atau ke kiri gitu Jadi emang Sesuai aja sih Lu kan di Twitter Lu di ex lu ngomong Kena mental Emang digodain dulu Diganggu Enggak Jadi gini Karena si Anthony Gordon Ketika dia pergi Dari Everton Kan rada Bisa dibilang apa ya Rada kontroversi Ya hari itu Emang Everton Ketika itu Everton prospeknya Lagi krisis keuangan Bermasalah Dan lain-lain Tapi Gordon juga Memaksakan pindah gitu Tiga atau dua kali Dia absen latihan Untuk memaksa pindah Jadi Walaupun ya Produk akademi Walaupun dia pemain lokal Gak ada Gak ada Ini loh Love Ikatan lagi Antara dia dan pendukungnya Setiap kali dapet bola Kenabu Dan lain-lain Respect untuk dia Mengambil penalti itu Terus dihargai Bahwa dia berani Maju Dia berani menawarkan diri Dia yang mau Tapi Cara mental kuat dong berarti Karena dia ngambil penaltinya Di depan Gladys Street End Itu adalah Kayak The Cobb Iya Sredford Endnya Everton Everton Jadi emang berat Dan kita Have to be fair Penaltinya juga Gak bagus ya Penaltinya juga Ketengah Pickford Kalau nebak Itu pasti Dapet Itu Jadi Bad day Adelvis aja Lagian Finishing juga Jelek Bapok Bukan hanya Gordon Tapi ke yang lain-lain Satu poin lah Lumayan Cleanseed lagi Kalau pasang back 3 Newcastle Lanjut ke match yang hari Minggu Bang DJ Ini ada 3 match Di hari Minggu Cuman Kayaknya yang Yang 2 tim dari London Kayaknya gak perlu Dibahas sih Kalau menurut gue Karena emang Tottenham Is being Tottenham Chelsea juga Buat gue Lumayan bapok Kemarin ini depannya Jadi Gue pengen bahas Satu match yang cukup panas aja Kemarin Itu Aston Villa Melawan Manchester United Lagi-lagi seri Panasnya dimana Maksudnya kan Itu bapok juga Justru matchnya Menurut gue Match gak ada goal gitu Iya kan Tapi secara Secara Apa Rank Itu kan Villa waktu itu Masih di rank 5 Ingin Apa namanya Pengen Dapat Apa namanya Pengen masuk lah Ke Top 4 gitu Itu kemarin match Dengan penciptaan Peluang terburuk Dalam 2 musim terakhir Di Premier League Jadi ngantuk juga Gak ada big chance Dari kedua tim Sebenernya Ya keliatannya gini sih Villa Kan abis ngalahin ini ya Bayern Munich Di Villa Park Midweek Ada Menurut gue Ada sedikit efek Bukan sedikit Banyak bahkan Karena Ini kan juga Bagi para pemain Untuk Mengkombinasikan Midweek Champions League Dan ini kan baru ya Karena Ini pertama kalinya Villa kembali ke Champions League Setelah 40 tahun Jadi Mungkin emosional Mereka sedikit drain Dari pertandingan itu Kelihatan Morgan Rogers Oli Watkins Gak setajam Gak seluas biasanya Padahal yang mereka hadapi Maguire Dan Johnny Evans Gak kaget juga kan Tapi di satu sisi Johnny Evans Juga terpilih Jadi man of the match Iya Di pertandingan itu Dan ini kan yang dikatakan Nama Siapa ya Les Cardinan Atau Roy Kinn Atau siapa Atau legendanya mereka Man United Kalau Kalau Johnny Evans Jadi man of the match Di pertandingan itu Pemain-pain lain MU lain Harusnya merasa malu Oh iyalah Mereka gak step up Dan Membiarkan pemain 36 tahun Terpilih jadi pemain Terbaik di laga itu sih Johnny Evans jadi starter aja Gue langsung nge-tweet Hah Johnny Evans Oh bukan apa-apa juga loh Tweet Lu kan sering nge-tweet Lah iya gak Maksud gue MU Masang Johnny Evans gitu Jadi starter kan Gak Gak logika aja Buat gue gitu Kan dia harus ngasih ini dong Bang Kayak si Lisandro sama Dele Iya Faktanya kan Dele Main juga Di babak kedua kan Iya karena si Harry Maguire Ternak atuk kuning Jadi waktu pas Johnny Evans sama Harry Maguire Gue bilang wah ini bercanda nih Gue bilang Enggak karena yang menarik kan Ji Di laga kemarin kan Petinggi MUH Ada semua Iya Semuanya datang berjejer lagi Amasar Alex lagi Ngeri kan Iya Karena emang Si TNH kan Kabarnya mulai Posisinya rada goyang Iya Kan dua hari setelaga Katanya akan ada Obrolan ya Bisa jadi Nah Walaupun 0-0 Walaupun mengambil poin di Villapark Tapi Mainnya tuh berapa sekarang 6 poin Berapa poin dari 7 laga 8 poin ya Iya dia tau Torehan terburuk mereka 8 Start musim terburuk mereka Sejak Sir Alex gitu Tahun 90 Dan kemudian Mereka baru mencetak Berapa gol coba 5 5 gol 5 Masih dari 7 laga Itu juga produktivitas terburuk Di era Premier League Jadi tim ini Bukan hanya gak bisa Mendapatkan hasil Mereka gak bisa mencetak gol juga Dan bagi Para fans Man United Yang ingat Man United Dari era zaman dulu Ngeliat tim ini Ya rada sedih sih Tapi Lagi-lagi TNH bilang Ini proses Tunggu Tidak musim Rasul Haaland baru balik Iya Banyak lah dia Kalau soal hal-hal ini Anthony baru main lagi Dia kalau soal ini Alinya gitu Tapi apakah itu cukup Untuk menghibur Menghibur Sir Jim yang kemarin ada Bersama Sir Dave Brailsford juga Yang Sering tuh keliatan di TV Lagi ngobrol Satu sama lain Jadi gak tau nih Berapa dua hari Dia bilang abis dua hari Iya besok Sekarang kita Senin Jadi mungkin rasa ada kabar lanjutan Nah gue yang menanya gue pengen Apa namanya Tunggu tuh Kan kompas waktu hari Minggu ya Koran kemarin tuh Nulis tuh kan Ya judulnya Eric Ten Hag punya Sembilan nyawa Itu kan Nah gue gak ngerti nih Besok nyawanya Kelar gak sih Giliran dia Misalnya gini bang Gilirannya dia Lagi ditekan banget Kan tiba-tiba ada aja Ada aja Iya itu dia Kayak efekan tahun lalu Kan bilang gitu kan Mau bilang ini kemarin Main jelek Tapi Hasilnya Lawan vila Bener Tapi gue juga bingung ya Kalau misalnya dia dilepas nih Di tengah Di tengah Begini ya Masih awal lagi ya Penggantinya Ya kan banyak yang bilang Alegri Alegri Graham Potter Atau Gerard Southgate Tiga nama Gerard Southgate Jangan salah Karena si Si siapa Ashworth Deket sama Gerard Southgate Dari zaman Gerard Southgate Menurut lu gimana Lu kalau liat Si Ineos Sir Dave itu Sir Jim nunjuk Sir Dave Sir Dave nyari Dan Ashworth Dan Ashworth Ada Omar Berada juga Omar Berada Nyarinya Jason Wilcox Mereka itu Terlalu keliatan Mereka itu nyari Orang-orang yang mereka Udah kenal Jadi Jangan heran Kalau emang Ternyata Ujung-ujungan nanti Graham Potter Karena Dan Ashworth Menangkap jadi Brighton Atau si Southgate Karena lagi-lagi Si Dan Ashworth Waktu ketika Dia di Newcastle pun Dia juga Ini Juga Udah deket dengan Southgate dan lain-lain Jadi ya Jadi kemungkinan Gerard Southgate Kalau tadi Tiga nama yang Lu ngomongin itu Kira-kira siapa Yang lebih besar Kalau melihat Cara kerja Ineos Nama ini ya Antara Potter Dan Southgate Dan kemungkinan Lebih ke Southgate Based on Track record Jadi untuk menjadi Pelatih MU Harus jadi Satu circle dulu Ternyata Orang dalam Orang dalam Juga Oke Segitu aja sih Bang DJ Untuk Kalau gue Sebenarnya ada Match week 7 Itu yang Laga terakhir Sebenarnya yang paling seru Brighton Dan Brighton tuh Gila sih nih Timnya Menurut gue Walaupun belum Di 4 besar ya Sekarang ya Tapi bayangin Dari 7 pekan 4 diantara Dia yang melawan Big 6 Makanya dia udah Nggak menang Ini kan kemenangan Pertama mereka Dalam 5 pertandingan Jadi emang Hasil itu Nggak dateng Sebelum kemarin Tapi mereka bisa Melawan Big 6 tuh Main tetap Kuat gitu loh Mereka nggak pernah Near goal loh Nggak kayak MU Yang cuma nyetak 5 Dia nge-goal-in Lawan Arsenal Lawan Chelsea Lawan MU Menang 2-1 Kemarin menang 3-2 Dan kemarin mereka Baru belanja banyak Di Bursa Transfer Jadi pasti perlu waktu Untuk pemain-pemain ini Meresapi Ide-idenya Bagaimana kerjasama Tim dan lain-lain Begitu mereka On pole Begitu mereka udah nyatu nih Seharusnya Langsung ngegas Pelatih masih muda Itu dia Ya mungkin emang Environment baru lah Di Brighton Dan memang butuh waktu Nggak Kalau kan Bedanya kan Kalau Liverpool kan Pelatih baru Tapi emang Pemainnya emang udah Lama Udah lama kan Udah nyatu Jadi tinggal di Ramo Sama slot Jadi Buat fans Chelsea Gimana kemarin Satu-satu Iya aja dah Iya aja Chelsea suka gitu ya Menang 6-2 Besoknya seri Menang berturut-turut Tiga kali Besoknya seri Terus serinya dikandang sendiri Forest kuat Forest kuat Dan sejak mereka Balik ke Premier League Chelsea nggak pernah bisa Ngalahin Forest Di Stanford Bridge Ya waktu musim lalu Mereka menang 3-2 Tapi itu di City Ground Sementara di Stanford Bridge Seri 2-2 Terus yang kemarin Kalah 1-0 Bahkan Kemarin Seri 1-1 Itu ketinggalan duluan lagi Iya ketinggalan duluan Dan itu memutus Rentetan Assistnya Jadon Sancho Jadon Sancho Oke padahal nggak pengen dibahas ya Tito Tottenham Sama Chelsea Ya mungkin bisa gabung Sama fans Ya mungkin belum ke gua lah Masih di gunung-gunung aja dulu Iya tenang aja Nanti juga abis Itu kan ketemu Liverpool Gue kalah Oke Bang DJ Mas Wirzik Untuk review dari Premier League Match Week 7 Mungkin Nggak ada perubahan ya Dan nggak ada perubahan Memang kan Di Match Week 7 ini Seperti yang kemarin Udah dibilang Kayaknya match yang Di atas kertas Cukup seru nih Cuman Aston Villa Sama MU doang gitu Sisanya Ya yaudah Cukup seru buat nasib PTNH Yang lainnya Emang nggak Iya Yaudah Dan di edisi selanjutnya Bang DJ Kita akan kembali lagi Ke tanah air Karena di minggu ini Timnas kita akan Bermain away Melawan Bahrain Dan juga China Sip Kalau gitu Sampai jumpa di Halftime break Selanjutnya Bye bye guys See ya Bye bye